Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan Mimin di channel Apiu Kupiu Untuk episode 2 Maret 2022 Nah yang baru aja gabung di channel ini Silahkan tekan tombol like dan subscribe nya terlebih dahulu Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan bocoran terbaru dari channel ini Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya bunda Dan diberi rezeki yang melimpah amin ya robal alamin Pada episode terbaru kali ini yang pastinya sangat seru dan menegangkan Dan menarik untuk kita saksikan Hingga membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi Inilah sosok yang membuktikan jika Nana tak bersalah Bufara pun kesal Fajar tak terima dan lakukan hal ini Pada episode buku harian seorang istri selanjutnya Dewa dan Nana bakal mencari cara untuk bisa membuktikan Dari tuntutan Bufara bahwa Nana dan Fajar tidak pernah berselingkuh Sehingga Dewa dan Nana pun kepikiran untuk bisa mencari orang yang mengugah foto kemesraan Nana dengan Fajar Karena hanya orang tersebutlah yang bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa Nana dan Fajar sebenarnya tidak melakukan apa-apa saat itu Kemudian Dewa dan Nana pun bakal menitipkan Junior kepada Lia supaya mereka berdua bisa mencari seseorang yang telah memfoto Nana dan juga Fajar Untuk bisa dijadikan saksi saat persidangan Karena sebelumnya Bufara melalui pengacaranya telah melaporkan dan menuntut Nana Untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut Di lain sisi kemudian Nana pun meminta bantuan kepada Neta dan teman-temannya Untuk bisa mencari orang tersebut Karena sebelumnya Neta sempat menemukan orang yang telah menyebar foto Nana dan Fajar Yang saat itu di tepi danau Sehingga mereka pun bakal dengan mudah untuk mencari keberadaan orang tersebut Untuk menjadikan kesaksian dan memberikan keterangan Supaya Nana bisa terbebas dari tuntutan Bufara Dan pastinya Bufara pun tak bisa berbuat apa-apa setelah mereka mempunyai bukti kuat Jika Nana tidak bersalah Karena dirinya dibayar dan telah disuruh seseorang untuk bisa memfitnah Nana Jika Nana berselingkuh dengan Fajar Sedangkan Bufara belum mempunyai bukti yang kuat tentang kesaksian Jika memang benar Nana berselingkuh dengan Fajar Sehingga pihak yang berwajib pun bakal membebaskan Nana dari tuntutan Bufara Kemudian Bufara pun begitu sangat kesal Dan Bufara pun bakal mencari cara lain Untuk bisa memisahkan Nana dari Dewa dan Junior Namun dalam hal tersebut Fajar pun tak bakal nerima atas tuntutan Bufara Karena sudah mencoreng reputasi Fajar dan juga Nana Sehingga Fajar pun menuntut balik kepada Bufara Yang sudah memfitnah Fajar berselingkuh dengan Nana Dan saat ini pun Fajar mengetahui atas penyekapan Nana yang sudah dilakukan Bufara Dan Bufara pun bakal dilaporkan ke pihak yang berwenang Supaya Bufara tidak merasa paling benar Dan pada akhirnya Bufara pun tak bisa berkutik Dan merasa ketakutan jika dirinya sudah menyekap Nana Sehingga membuat Bufara meminta maaf kepada Fajar dan juga Nana Atas apa yang dilakukan Bufara Karena Bufara pun tak mau jika dirinya masuk ke dalam penjara Dan Bufara pun meminta Fajar untuk bisa mencabut tuntutan tersebut Nah akan kali ini bakal terjadi di episode selanjutnya Tentunya episode malam ini semakin seru Jangan lupa untuk kita saksikan Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya bun Mimin pun mohon maaf jika alur ceritanya kurang tepat dengan alur cerita yang sebenarnya Cukup sekian sinapsis buku harian seorang istri Kita saksikan di episode selanjutnya Terima kasih kepada bunda-bunda yang selalu setia hadir di channel ini Mimin undur diri Wassalamualaikum